Hai Assalamualaikum Saya Sifu Oktra Teman-teman di belakang saya ada pohon binahong ya Udah gak asing kan dengan pohon binahong Nah kita nanti akan lihat pohon binahong ini bisa diapain Nah yang teman-teman lihat ini adalah binahong atau anredera cordifolia Yang kali ini akan kita bahas adalah binahong ungu Jadi ada dua jenis binahong, binahong ungu dan binahong hijau Yang ini yang warnanya ungu, cantik banget Dan kita lihat ternyata bijinya lagi banyak-banyaknya nih teman-teman Kalau lagi banyak lebih ini bisa kita gunakan untuk obat dan bisa kita tanam Jadi cara budidayanya selain dengan stek juga bisa dengan biji Nah bijinya yang bisa digunakan yang warnanya udah menghitam Dan itu bisa diseduh untuk mengatasi berbagai macam permasalahan kesehatan Terutama pada orang-orang yang pasca operasi atau punya luka Misalnya ada sesar itu bisa konsumsi bijinya 5-7 butir setiap hari dikonsumsi Untuk mengatasi luka sesarnya itu Banyak banget ya manfaatnya Jadi memang tanaman binahong ini adalah tanaman yang tumbuhnya merambat Banyak banget ditemukan di Indonesia Dan sudah banyak masyarakat yang mulai menanamnya Cuman memang masih sedikit yang menggunakannya untuk pengobatan Kalau kita pikir-pikir sih sebenarnya obat itu ada di dapur kita Ada di depan rumah kita Salah satunya binahong ini Jadi teman-teman mulai dari sekarang Yuk kita tanam binahong karena manfaatnya sangat besar sekali Kira-kira untuk apa binahong? Yang pertama binahong bermanfaat untuk mencegah penyakit jantung Wow luar biasa Lalu mengobati luka bakar Mengobati sakit mah Mengobati asam murat Mencegah kanker dan tumor Dan yang paling penting Yang biasanya terbukti itu adalah Untuk mengobati segala permasalahan luka Termasuk luka pasca operasi Luka kecelakaan Tapi bukan luka hati Nah ini ya teman-teman Ini adalah binahong Ayo kita budidayakan Binahong di rumah kita Jadikan rumah kita sebagai Taman-taman obat tradisional Jadikan rumah kita sebagai Taman-taman obat tradisional Jadikan rumah kita sebagai